Dua mesin anjungan tunai mandiri di Palembang, Sumatera Selatan dibobol kawanan pencuri dalam aksinya. Kedua pelaku terekam oleh kamera pengawas CCTV saat pelaku mengambil uang di dalam mesin ATM. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan dua orang melakukan aksi pencurian di dalam mesin ATM Sal Satuba. Aksi pencurian ini terjadi pada tanggal 31 Agustus lalu di kawasan SPBU Bukit Golov di Jalan AKBPC Agus, Kecamatan Ilir, Timur Dua, Palembang. Dalam aksinya, kedua pelaku masuk ke dalam ruang mesin ATM dan melakukan transaksi penarikan uang. Setelah uang tersebut keluar dari mesin ATM, salah satu dari pelaku mengeluarkan alat gunting untuk menahan dan mengganjol besi yang ada di dalam mesin ATM. Sementara itu, pihak bank mandiri saat ini mengalami kerugian sebesar Rp45 juta. Aksi tersebut baru diketahui oleh salah satu manajemen pihak bank melihat data audit mesin ATM berkurang, kemudian pihak bank melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut kompol Christopher Pajaitan, Kapit Jatandras mengatakan pihaknya saat ini sudah mendapatkan informasi dari media sosial dan akan segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Pihaknya sudah menurunkan tim dan akan berkoordinasi dengan Polresta Palembang, sementara kasus pencurian ini sedang ditangani saat reskrim Polresta Mas Palembang. Pihaknya kita sudah mendapatkan informasi dari sesi sosial dan kita akan di dalam nanti, karena kita sudah mendapatkan tim, nanti berkoordinasi kepada dia dari Polresta, karena kita sudah mendapatkan diri Polresta. Ini modus baru, itu modus selama dengan kacamata, lihat kita sendiri. Kalau dari kita lihat sendiri, bahwa saat ini yang terjadi itu adalah kesempatan dari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!